Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andy Setiawan di channel kesayangan kalian pastinya ya dan pada video kali ini aku akan balik lagi memberikan kalian informasi-informasi seru ya yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak gitu guys ya dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video baru, akan ada informasi-informasi seru yang sayang banget buat kalian lewatkan guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan baiklah, gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya iya guys, pada video kali ini aku akan ngebahas seputar penyakit yang sering banget dialami oleh para-para remaja, bahkan pada orang tua gitu guys dimana penyakit tersebut itu adalah ambeion atau sering disebut dengan wasir nah apabila kalian kurang paham nih ya apa itu penyakit wasir, apa itu penyakit ambeion baiklah aku akan ngejelasin mulai dari definisinya terlebih dahulu guys nah guys, ambeion itu merupakan suatu pembengkakan ataupun pembesaran pada pembuluh darah yang ada di bagian akhir usus besar ataupun rektum, atau yang sering kita sebut dengan anus dan ambeion ataupun wasir ini, itu bisa menyerang siapa saja guys mulai dari usia remaja, bahkan usia dewasa ya memang kebanyakan kasus itu dialami oleh orang-orang yang berusia lebih dari 30 tahun dan untuk penyebabnya, itu ada banyak ya guys mulai dari BAB yang sering mengejan dan beberapa hal ini nih, yang bisa membuat area anus kita itu bisa membengkak pembuluh darahnya itu bisa melebar karena ya tekanan yang tinggi di dalam perut sehingga dapat menyebabkan benjolan pada area anus atau yang sering kita sebut dengan ambeion secara umum, ambeion itu, itu terbagi menjadi dua guys yang pertama, itu adalah ambeion internal yaitu ambeion yang terjadi di dalam anus dan juga ambeion eksternal yaitu ambeion yang dimulai terjadi di luar anus untuk ambeion internal atau ambeion yang terjadi di dalam anus yaitu di atas garis pektinat batas yang membagi 2 per 3 area anus bagian atas dan juga area bawah dan pada ambeion internal ini juga itu sebenarnya terbagi dari 4 stadium dimana stadium pertama benjolan yang terjadi di dalam dan akan mengeluarkan darah saat kalian buang air besar stadium kedua benjolan dapat keluar dari anus karena gerakan usus dan akan masuk kembali dalam anus secara spontan atau dengan sendirinya sedangkan stadium ketiga itu benjolan dapat keluar dari anus akan tetapi tidak bisa masuk dengan sendirinya jadi kalian itu perlu mendorong dengan tangan kalian supaya benjolan itu kembali masuk ke dalam anus sedangkan stadium keempat benjolan telah keluar dari anus dan tidak bisa didorong masuk kembali nah itu tadi merupakan keempat stadium dari ambeion internal atau ambeion yang terjadi dimulai dari dalam anus dan yang kedua itu adalah ambeion eksternal yaitu ambeion yang terjadi di luar anus dan untuk ambeion eksternal itu terbentuk di bawah permukaan kulit yang ada di sekitar anus awalnya jenis ambeion ini itu tidak terlihat ya namun lama-kelamaan pembengkakan tersebut itu akan menyebabkan benjolan yang akan berubah warna menjadi keungguan untuk gejalanya itu sendiri itu sama dengan jenis ambeion-ambbeion yang lainnya seperti misalnya nyeri yang muncul tiba-tiba dan terasa konstan dan terus menerus dan banyak juga pasien-pasien yang mengalami ambeion eksternal ini ambeion luar ini itu merasa tidak nyaman pada saat mereka duduk ambeion eksternal itu biasanya meninggalkan bekas luka di area kulit sehingga membuat kotoran yang keluar dari anus itu seringkali tersangkut apabila kalian itu tidak membersihkan BAB kalian itu dengan benar dan jenis ambeion eksternal ini itu akan sangat sering menyebabkan infeksi untuk pengobatan ambeion itu sendiri itu sesuai dengan stadiumnya ya dimana yang udah aku sebutin tadi ya ambeion internal itu memiliki 4 stadium jadi pengobatannya itu itu berbeda-beda untuk setiap stadiumnya gitu guys khususnya stadium 4 gitu ya stadium 4 ini itu tidak bisa diapa-apain lagi karena memang untuk stadium 4 ini pilihan satu-satunya yang tersedia itu hanyalah operasi berbeda halnya apabila kalian itu mengalami ambeion stadium 1 stadium 2 ataupun stadium 3 dimana ketiga stadium ini itu masih bisa ditangani dengan beberapa pilihan seperti misalnya penggunaan alat yang dimasukkan ke area dubur penggunaan salap dan juga ada pilihan untuk pengobatan dari dalam dan pada video kali ini aku akan merekomendasikan kalian satu produk yang cukup ampuh banget ya untuk menangani ambeion yang kalian alami karena memang bisa untuk mengobati ambeion dari dalam dan produk tersebut adalah Ambeno Ambeno itu memiliki kandungan steroid saponin dan juga flavonoid yang bermanfaat untuk membantu mengurangi pembengkakan melancarkan pencernaan juga dapat membantu melancarkan peredaran darah agar benjolan ambeion bisa cepat kempes Ambeno juga memiliki dua varian yaitu varian yang berjenis madu dan juga varian yang berjenis kapsul jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan selera kalian apakah kalian lebih suka yang jenis madu ataupun yang jenis kapsul ataupun kalian bisa menggunakan kedua jenis tersebut dan Ambeno ini itu juga kalian bisa minum setiap hari untuk mengurangi benjolan ambeion yang kalian alami selain memiliki banyak manfaat dan juga kandungan aktif Ambeno juga memiliki salah satunya merupakan produk unggulan para aktis untuk mengatasi ambeion yang mereka alami guys seperti misalnya Iris Bella Anang Gisel juga para ustad seperti misalnya Ustadz Wijayanto Ambeno ini juga memiliki ribuan testimoni yang sudah berhasil menangani ambeion-ambeion yang mereka alami mulai dari stadium 1 hingga stadium 3 Ambeno juga terverifikasi Bepom dan juga halal sehingga aman tanpa efek samping dan buat kalian yang ingin mencoba produk Ambeno ini ya yang mungkin cocok buat kalian yang mengalami ambeion gitu ya kalian bisa langsung aja klik link di bawah di kolom deskripsi di bawah aku udah ikut sertain link pembeliannya di sana kalian bisa coba aja siapa tau cocok untuk mengatasi ambien yang kalian alami guys jadi jangan ngeragu nih buat cobain dan juga check out produknya di link deskripsi di bawah oke guys sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian terutama bagi kalian yang mengalami ambien semoga ambien yang kalian alami itu bisa dengan cepat teratasi terutama dengan menggunakan produk Ambeno dan seperti biasa jangan lupa like video ini jika kalian suka checkin aja jika kalian gak suka share ke temen-temen kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tinggal tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload ya minggunya di channel ini follow aku juga di instagram at dokter dan ande sepertiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi disana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax